Intro Salam warga kerajaan, kembali pada hari ini Tuhan izinkan kita untuk dapat ibadah online. Saudara, saya yakin dan percaya dimanapun, kapanpun saudara berada, perlindungan penyertaan pemeliharaan Tuhan selalu sempurna bagi kehidupan kita. Sebelum ibadah dimulai, izinkan saya untuk membagikan beberapa informasi seputar gereja. Yang pertama, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, gereja sudah menyiapkan beberapa fasilitas. Di antaranya adalah QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi OVO, dana, dan juga GoPay. Atau bisa juga melalui transfer bank seperti yang tertera pada slide berikut ini. Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya komunitas yang benar, komunitas yang takut akan Tuhan itu dapat memberikan kita kekuatan yang lebih pada saat kita menjalani proses dalam setiap musim kehidupan kita, terlebih pada saat masa pandemi ini. Maka dari itu, gereja menghimbau untuk kita tetap terlibat aktif dalam kegiatan rohani seperti yang tertera pada slide berikut ini. Terima kasih telah menonton! Saudara, selain bisa diakses melalui YouTube, ibadah kita juga diputar di Radio Karisma Nada dengan frekuensi 98,4 FM yang akan diputar pada jam 8 pagi dan jam 5 sore. Sebentar lagi, ibadah kita akan dimulai. Kami menghimbau untuk kita tetap fokus pada saat kita mengikuti serangkaian ibadah hari ini. Karena kita tidak hanya menyaksikan dan menonton tayangan di YouTube, tapi kita juga sama-sama terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Dan saudara juga dapat merespon setiap firman yang dibagikan pada hari ini. Dan juga saudara dapat mencatatnya. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini seputar gereja. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton! Haleluya! Yesus luar biasa! Glori bagi nama Tuhan! Haleluya! Haleluya! Masmur 50 ayat 15 mengatakan, Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, Dan engkau akan memuliakan aku. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Sebab Tuhan dahsyat bagi kami, Dan kami menyuruhkan nama Yesus yang sanggup menolong kami. Kami menyuruhkan nama Yesus yang memberikan kami mujijat yang ajaib. Kami percaya Tuhan, Ada kuasa saat bujian dinaikan, Ada kuasa saat penyembahan kami berikan. Kami percaya, kami berbeda Tuhan, Oleh karena kuasa Tuhan dicurahkan bagi kami saat ini. Di dalam nama Yesus, Kami percaya Tuhan, Kami percaya kuasa Tuhan, Tidak dibatasi oleh kuasa apapun juga, Dan kuasamu lebih besar dari kuasa apapun juga, Yang ada atas muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan, Hanya di dalam nama Yesus, Dan roh puji-pujian, Roh sukacita Tuhan, Ada bagi setiap kami, Dalam nama Kristus Yesus, Yang bangga, Punya Allah, Di atas segala Allah, Bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atau sumber luar biasa bagi kami. Mari sama-sama katakan. Tuhan ku mahal besar, Tuhan ku mahal kuasa, Raja segala Raja. Dia takkan tergoyangkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Sekarang kuasa menunggu dalam namanya. Jawa luar biasa, Perkasa, Budiak, Yesus nama di atas, Dalam nama. Nama yang berkuasa, Nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari yang bangga punya Tuhan, Suruhkan bersama-sama. Tuhan ku maha besar, Tuhan ku maha kuasa, Raja segala Raja segala Raja. Dia takkan tergoyangkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja segala Raja. Segala kuasa tunggu dalam namanya. Yesus Tuhan, Jawa luar biasa, Perkasa, Budiak, Yesus nama di atas, Dalam nama. Namamu, Nama yang membomu Cisat, Nama Yesus Tuhan, Terima kasih Bapak. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunggu dalam namanya. Kami nyanyikan engkau, Kaluan biasa, Perkasa, Budiak, Yesus nama di atas, Jawa nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunggu dalam namanya. Jawa luar biasa, Perkasa, Perkasa, Budiak, Yesus nama di atas, Kalah-kalah. Yesus nama, Yesus nama di atas, Kalah-kalah. Yesus nama di atas, Kalah-kalah. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Nama di atas, Segala nama, Nama yang berkuasa, Setiap lutut berteluk, Hanya kepada nama, Yesus Kristus Tuhan, Berikan tepuk tangan, Bagi Raja kita yang luar biasa, Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mahal luar biasa Tuhan, Engkau mahal luar biasa Tuhan, Engkau mahal dasyat Tuhan, Engkau sanggup melakukan perbuatan yang besar, Bagi setiap kami umatmu, Mari sama-sama katakan, Ajar ku mengerti, Ajar ku mengerti, Segala rencanamu, Ajar ku berserah, Hanya padamu, Pimpinlah jalanku, Dalam terang firmanmu, Ajar ku berharap, Hanya padamu, Bapakku, Ajar ku berharap, Hanya padamu, Bapakku, Tuhan ku heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan, Segala yang ku perlukan, Segala yang ku perlukan, Menurut kehendakku, Terjadilah, Ajar ku mengerti, Segala rencanamu, Ajar ku berserah, Hanya padamu, Hanya padamu, Ajar ku berharap, Hanya padamu, Bapakku, 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 Ajar ku berharap, Perbuatan ku berharap, Perbuatan ku, Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan, Segala yang ku perlukan, Segala yang ku perlukan, Menurut kehendakku, Menurut kehendakku, Terjadilah, Perbuatan ku perlukan, Engkau sanggup mengadakan, Segala yang ku perlukan, Menurut kehendakku, Segala yang ku perlukan, Menurut kehendakku, Terjadilah, Menurut kehendakku, Tuhan, menurut kehendakku, terjadilah, oh, menurut kehendakku, menurut kehendakku, terjadilah. Oh, haleluya Tuhan, oh, engkau sanggup Tuhan, engkau wajah Tuhan, engkau yang melimpahkan berkatmu, engkau yang mencukupkan Tuhan, engkau yang menembuhkan Tuhan. Lord, bagimulah segala puji yang Tuhan, Lord, Yesus kami tinggikan, Yesus kami muliakan. Oh, haleluya Tuhan, hadiratmu penuhi kami Tuhan, Lord, Yesus. Oh, Lord, jamahanmu Tuhan, kuasa lawatanmu Tuhan. Oh, Lord, jamahanmu Tuhan, engkau baik Tuhan, engkau nasi Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami, Tuhan. Sungguh kasihmu membesar bagi setiap umatmu, Tuhan. Tuhan kasihmu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kau sediakan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, kau sediakan bagiku. Ku sembah kau, Tuhan. Ku sembah kau, Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan kuasa. Tuhan kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Terima umur hidupku. Terima umur hidupku. Terima umur hidupku. Lebih dari yang ku perlu, kau sediakan bagiku. Kau sembah kau, Tuhan. Kau sembah kau, Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasihmu, ya Tuhan. Jangan lipatnya bagiku. Lebih dari yang ku perlu, kau sediakan bagiku. Ku sembah kau, Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasihmu, ya Tuhan. Yang kau limpatkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku Kusembang kau Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku sembang Kusembang kau Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Atakan kusembang Kusembang kau Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Sampai jumpa Shalom warga kerajaan Karena firman Allah mengatakan Akan ada pemurtatan Akan ada penganiayaan Bahkan ada pengkhianatan Mereka akan Saling membenci Belum pernah saya alami Yaitu Perang doktrin Perang doktrin Pasti masuk neraka Dan sebagainya Seperti sekarang ini Aneh sekali Senjata itu harus diarahkan kepada musuh Musuh kita bukan darah Dan daging Kuasa kegelapan Bukan diantara saudara Saya masih ingat ada seorang Mbak Tuhan yang pernah Ngalami kejatuhan Dan dia berkata Satu-satunya tentara di dunia Yang membunuh Yaitu tentara yang terluka Cuma gereja katanya Aduh sedih sekali Saya dengar itu saudara Sebab kita John Kane Dia saudara ku Menjadi pahlawan Karena apa Karena dia mengalami Terluka waktu Perang Vietnam Tetapi jangan sampai Saling menyerang Satu dengan yang lain Firman Allah mengatakan Ya bahwa Orang yang bertahan Sampai kesudahannya Dialah yang akan diselamatkan Saudara Tidak semua orang diselamatkan Hanya orang yang bertahan Sampai kesudahannya Karena itu Saya sudah sampaikan Bagaimana dalam Corona Akademi ini Pertama kita diajarkan Yaitu Panjang sabar Lalu kemudian Ketekunan Dan ketahanan Dan disini Hipomeno Artinya Tahan di bawah tekanan Tahan menghadapi penderitaan Tidak pernah Diajarkan bahwa Kalau kita mengikut Kristus Everything's gonna be alright Selalu ada promosi Firman Allah mengatakan Rasul Paulus membukakan Rahasia ini Bagi kita Bukan cuma mendapat Kasih karunia untuk diselamatkan Tapi juga Kasih karunia karena Menderita Karena nama Yesus Dalam hidup saya Berapa kali Saya di fitnah orang Karena nama Tuhan Dibenci Karena nama Yesus Saudaraku yang kekasih Dan saya mengerti Rahasia ini Saya belajar seperti Musa Musa mengatakan Penghinaan Karena Kristus Itu lebih Dari harta Benda Mesir Karena itu Di dalam Corona Akademi ini Kita sedang belajar Ketahanan Ya Kita tahan Tidak ngomong sembarangan Kita tahan Yaitu Menghadapi apapun Kita bisa tetap Mengucap syukur Kita tidak bilang Hari buruk Kita katakan This is the day That the Lord has made Dan kita masuk Hadiratnya Dengan ucapan syukur Karena itu Umat Tuhan Pertama-tama Periksa hatimu Tetapi juga Kita harus periksa Ketahanan kita Ya Kalau kita masuk Sebuah gedung Termasuk gedung kita Tangan kita diperiksa Firman Allah mengatakan Yusuf itu Tangannya tinggal lihat Lihat itu Sudah kuat Teguh Tidak gampang patah Tidak gampang putus Ya Saudara kita Memerlukan Keteguhan hati Kita Memerlukan Ketahanan Supaya kita diselamatkan Disaman sana Adalah bukan Soteria Tetapi Sotso Sotso Disana adalah Selamat roh jiwa tubuh Roh kita Sudah diselamatkan Jiwa kita Sedang diselamatkan Dan kalau kita Bertahan Tubuh kita Akan dirubah Tubuh kemuliaan Angkat kepalamu Sebab penyelamatanmu Sudah lebih dekat Daripada Waktu kamu Menjadi Percaya Terpuji Nama Tuhan Amin Puji Tuhan Mari kekasih Tuhan Sebelum kita dengarkan Firman Tuhan Kita berdoa Terlebih dahulu Bersyukur Bersyukur untuk kasih setia Tuhan Bersyukur untuk hari ini Kami boleh ada Sebagaimana kami ada Bersyukur untuk kekuatan Kesehatan Perlindungan Tuhan Ada setiap kami Bersyukur untuk kesehatan Tubuh jasmani kami Kami boleh ada Sebagaimana ada Dan diberi kesempatan Untuk memuji Menyembah Dan memuliakan Namamu Saatnya kami Mau mendengarkan Firmanmu Tuhan Berbicara Melalui pemberitaan Firmanmu Urapi firmanmu Tuhan Urapi hambamu Sehingga Yang hambamu Sampaikan Seturutukan kehendakmu Dan namamu Dipermuliakan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Puji Tuhan Nah Kekasih Tuhan Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Hari-hari ini Banyak orang menjadi Khawatir Takut Cemas Sehingga Dalam ketakutan Kecemasan itu Yang diambil Langkah-langkah Yang diambil Kadang-kadang bertentangan Dengan firman Tuhan Sehingga Sehingga Sepertinya Bunuh diri Itu sudah sesuatu Yang Yang apa namanya Yang sudah Itu keputusan yang final Apakah dengan bunuh diri Maka selesailah Sudah masalahnya Kekasih Tuhan Bunuh diri Itu bukanlah Merupakan satu Penyelesaian Dari masalah Yang dihadapi Firman Tuhan Katakan begini Sudaraku Bahwa Tubuhmu adalah Baik Allah Dan roh Allah Diam di dalamnya Barang siapa Membinasakan Baik Allah Akan dibinasakan Oleh Allah Itu sebabnya Mungkin persoalan Di dunia Bisa selesai Tetapi disana Masih belum Justru Tambah parah Tidak ada Pengenampunan Tidak ada Penyelesaian Selama kita hidup Selama kita hidup Di dunia ini Ada masalah Ada jalan keluar Ada persoalan Ada jalan keluar Selagi kita hidup Di dunia ini Itu sebabnya Seterindikasi Tuhan Firman Tuhan Mengatakan Di dalam Matius 6 Ayat yang ke 25 Matius 6 Ayat yang ke 25 Karena itu Aku berkata Kepadamu Janganlah Khawatir Akan hidupmu Akan apa Yang hendak Kamu makan Atau minum Dan janganlah Khawatir Pula akan Tubuhmu Akan apa Yang hendak Kamu pakai Bukankah Hidup itu Lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu Lebih penting Daripada Pakaian Sudara indikasi Oleh Tuhan Yesus Kristus Kita lihat Dimana Firman Tuhan Sendiri Yang mengatakan Di ayat yang Ke 25 Di dalam Matius 25 Tadi Aku Kata Tuhan Aku Berkata Kepadamu Jangan Khawatir Loh Kalau Tuhan Yesus Berkata Jangan Khawatir Akan Hidupmu Maka Tidak ada Alasan Bagi kita Untuk Cemas Nah Masalahnya Kenapa Kita khawatir Kenapa Bisa menjadi Cemas Coba Sudara dikasih Tuhan Karena Masalahnya adalah Kita tidak kenal Kepada Yesus Kita tidak pernah Mengalami Yesus Secara Pribadi Hanya sekedar Beragama Sehingga Kita tidak Tidak mengenal Dia dengan Benar Sehingga pada Waktu menghadapi Persoalan Menghadapi Tekanan Menghadapi Proses Kita Cemas Seolah-olah Kita tidak Punya Pegangan Seolah-olah Kita tidak Memiliki Pengharapan Ayat 26 Sudara Ayat 26 Dikatan Begini Pandanglah Burung-burung Di langit Yang tidak Menabur Lihat Sudara Burung-burung Di langit Tidak Menabur Tidak Menuai Dan tidak Mengumpulkan Bekal Dalam Lumbung Namun Diberi makan Oleh Bapamu Lihat Sudara Oleh Bapamu Yang Di sorga Bukankah Kamu Jauh Lebih Burung-burung Sudara Lihat Apa yang Tuhan Yesus Katakan Dia Katakan Lihat Burung-burung Di udara Itu Tidak Menabur Tidak Menuai Tidak Mengumpulkan Bekal Di dalam Lumbung Namun Diberi makan Oleh Bapamu Yang Di sorga Siapa Kita Ini Sudara Yang Dikasih Tuhan Siapa Kita Ini Sehingga Yesus Menyamakan Dirinya Dengan Kita Bukankah Dia Memanggil Bapamu Di sorga Adalah Bapak Sudara Yesus Tuhan Dia Mengatakan Bapamu Yang Di sorga Untuk Supaya Sudara Dan Saya Tahu Bahwa Kita Punya Bapak Yang Di sorga Yang Bertanggung Jawab Atas Hidup Kita Yang Bertanggung Jawab Atas Segala Keperluan Kita Bumi Ini Beserta Selur Isinya Bapak Yang Ciptakan Kita Khawatir Apa Hanya Masalah Pakaian Makanya Alkitab Tadi Katakan Hidup Itu Lebih Penting Hidup Itu Lebih Penting Daripada Makan Pakai Jangan Kau Khawatir Akan Tubuh Apa Hidup Ini Lebih Penting Nah Kau Orang Kadang-kadang Karena Kecemasannya Karena Ketekutannya Karena Khawatir Akan Masa Depan Kemudian Menghancurkan Hidupnya Sehingga Seolah-olah Sudah Tidak Tidak Ada Lagi Harapan Padahal Dikatakan Hidup Itu Lebih Penting Daripada Makanan Bahkan Tubuh Itu Lebih Penting Daripada Hidup Itu Lebih Penting Daripada Makanan Dan Tubuh Itu Lebih Penting Daripada Pakaian Bagi 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 Sorga Itu Tidak Tergantung Kepada Makanan Dan Pakaian Jadi Dalam Roma Pasal 14 Kalau tidak Salah Dikatakan Kerajaan Sorga Itu Tidak Bergantung Kepada Makanan Apa Yang Kita Makan Apa Apa Yang Kita Pakai Tapi Damai Sejahtera Suka Cita Surgami Itu Sebetulnya Kalau Kita Mengenal Yesus Dengan Benar Dan Kita Mengalami Dia Maka Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Takut Untuk Cemas Apa Yang Besok Kita Makan Apa Yang Kita Pakai Saya Teringat Dalam Alkitab Dikatakan Pada Waktu Bangsa Israel Dibawa Keluar Dari Tanah Mesir Menuju Tanah Perjanjian Saudara Alkitab Mencatat Selama 40 Tahun Bangsa Israel Beredar Edar Di Padang Gurun Di Padang Gurun Itu Saya Seringkali Dimakai Istilah Tidak Ada Departemen Store Tidak Ada Departemen Store Di sana Di Padang Gurun Tidak Ada Mereka Tidak Bercocok Tanam Tidak Menabur Tidak Menluai Alkitab Mencatat Sepatu Mereka Tidak Rusak Kaki Mereka Tidak Bengkak Pakaian Mereka Pakai Tidak Rusak 40 Tahun Beredar Edar Di Padang Gurun Dalam Perjalanan Dari Mesir Menuju Israel Bagi saudara yang sudah pernah ke Israel Anda dapat membayangkan Begitu Kalau siang Panasnya Luar biasa Orang Orang Jawa bilang Kalau panas itu Panas 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 Pol Saya pernah mencoba Turun dari Mobil Dari bus Pada waktu itu Pada waktu turun Saudara ku Panas Yang minta ampun Itu dalam perjalanan Menuju Gunung Sinai Ya menuju Sinai Panas Yang minta ampun Malamnya Dingin Yang minta ampun Tetapi 40 tahun Itu bukan Waktu yang singkat Bukan waktu yang pendek Tetapi Selama 40 tahun Umat Allah Dipelihara oleh Pada waktu siang Disertai Dengan tiang awan Sehingga tidak Kepanasan Pada waktu malam Ada tiang api Yang melindungi Sehingga tidak Kedinginan Kekasih Tuhan Tuhan kita itu hidup Tuhan kita itu Bukan Tuhan yang Abal-abal Makanya Jangan hanya Sekedar kita cukup Beragaman Kenali dia Dengan benar Alami Tuhan Dengan benar Sehingga Tidak ada alasan Bagi kita Untuk khawatir Untuk cemas Hidup ini singkat Sehanya sementara Firman Tuhan Karena kamu hanya Manusia itu Hanya seperti uap Yang kadang Kelihatan Kemudian hilang Lenyap Tidak berbekas Bahkan Yesaya pernah berkata Manusia itu Seperti Rumput Segala kemegahannya Seperti bunga rumput Apa kemegahannya Nama yang baik Gelar Kekayaan Kehormatan Seperti bunga rumput Rumput kering Bunga pun Menjadi layu Tidak ada apa-apa Sekarang dikasih Tuhan Itu sebabnya Tadi saya katakan Tidak ada alasan Bagi kita untuk khawatir Untuk cemas Kalau kita mengenal Tuhan Dengan benar Dia bertanggung jawab Atas hidup kita Saudara aku Pada waktu Pada waktu Kita masih hidup Di dalam dosanya Dia sudah mau mati Bagi kita Dia sudah mau mati Bagi kita Dia serahkan nyawanya Supaya apa Supaya saudara dan saya Diselamatkan Karena Saudara dan saya Ini lebih penting Dari segala sesuatu Yang ada di dunia ini Lebih penting Jadi kalau masalah Keperluan sehari-hari Masalah makan Pakai Itu tidak ada Tidak ada artinya Kecil Di hadapan Tuhan Ya Keselamatan kita ini loh Hidup kita yang masih Bobrok aja Yang dalam keadaan rusak aja Dia sudah mau serahkan Nyawanya bagi kita Untuk menebus kita Dan mengangkat kita Mencari anak-anak Maka Tuhan Yesus berkata Bapamu yang di sorga itu Lu tidak akan pernah Membiarkan engkau Ayat 26 tadi Dikatakan Pandang burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak menuai Kadang-kadang Saudara yang dikasih Tuhan Pada waktu sore hari Kalau saya jalan sore Kadang-kadang saya bisa jalan pagi Jalan sore muter Saya lihat burung-burung Berterbangan Saya berkata Saya ucapkan kata-kata Firman Tuhan seperti Burung-burung di udara Tidak menabur Tidak menuai Tuhan pelihara Aku terlebih lagi Daripada burung-burung di udara Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara Apalagi aku Wow Itu membuat kita menjadi kuat Saudara Oleh sebab itu Kita tidak usah mengeluh Tidak usah Bersungut-sungut Tidak usah Kita menggerutuk Tidak usah Kita berpikir Besok ini Seperti apa Itu mengusahnya Tuhan Makanya firman Tuhan Katakan Saya lompat saja Ke ayat yang ke-34 Ayat ke-34 Sebab itu Janganlah kamu khawatir Akan hari besok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Wow Hari besok itu urusannya Tuhan Kalau kita ada di dalam dia Dan dia ada di dalam kita Kita berpikir untuk besok Belum tentu kita masih ada Saudara Yang penting setiap hari Kalau kita masih ada sampai sekarang Kita masih bernafas Wow Ini adalah sesuatu Sesuatu yang luar biasa Tuhan beri kesempatan Untuk kita Meninggikan Namanya Naikkan syukur setiap hari Naikkan syukur Seperti di dalam 1 Thessalonica Pasal 5 Di dalam 1 Thessalonica Pasal 5 Ayat yang ke-18 Di sana dikatakan Mengucap syukurlah Dalam segala hal Dalam segala hal Nah banyak orang hanya bisa mengucap syukur Kalau diberkati Kalau sukses Kalau berkelimpahan Padahal disini Tuhan katakan Mengucap syukur Dalam segala hal Sebab Itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Pada waktu kita mengucap syukur Berarti kita memuliakan Tuhan Tapi pada waktu kita ngomel Pada waktu kita menggerutu Maka setan Yang ditinggikan Sama aja kita berkata Tuhan Engkau tidak ada apa-apanya Janjimu tidak terjadi Aku tidak mengalami setiap Pertolongan yang kau janjikan Nah saudari dikasih Tuhan Ada satu pujian Yang bagus sekali Ku tidak takut Ku tidak takut Sebab kau besertaku Ku tidak diimbang Sebab engkau Sebab engkau Allahku Engkau Meneguhkanku Bahkan Menolongku Kau batu Sekarangku Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Yesus memberiku 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 kemenangan. Satu kali ada cerita di dalam Alkitab, saudaraku. Yaitu pada waktu Goliath sedang menantang barisan Israel, bangsa Israel. Dimana Goliath ini adalah orang Filistin. Dan pada waktu itu, saudara dikasih, Tuhan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, dari ayat yang ke-8. 1 Samuel 17, dari ayat yang ke-8. Yang berbunyi begini. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba saw? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku sembilan. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segerap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Perhatikan kalimat ini, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara sekali dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat belum berperang loh. Bangsa Israel padahal tahu bagaimana penyertaan Tuhan. Padahal tahu bagaimana kalau berperang Tuhan campur tangan. Padahal mereka mengalami mujizat demi mujizat. Mereka mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Mereka tahu sementara mereka di padang burun, sepagi-pagi mereka tidak menabur, mereka tidak menuai. Dikirim Tuhan makanan dari sorga, yaitu mana? Dan sore hari Tuhan kirim burung puyuh, dipeliharaan Tuhan. Melihat, mengalami mujizat daripada Tuhan. Tapi satu kali, pada waktu mereka dihadapkan dengan seorang pendekar yang namanya Goliat. Hati mereka cemas dan ketakutan. Wow. Nah seorang pendekar yang dikasih Tuhan, tapi ada seorang anak. Seorang anak yang tidak diperhitungkan. Yang tidak terlatih. Yang tidak belum pernah berperang. Yang namanya adalah Daud. Di dalam ayat yang ke-12. Di ayat ke-12 berbunyi. Daud adalah anak seorang dari Efratah, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya itu, yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. 14. Daud lah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Saul, setelah lihat, ahli dalam berperang. Sudah terlatih. Tapi pada waktu berhadapan dengan satu orang Filistin yang namanya Goliath. Cemas, takut, gentar. Belum berperang loh. Cuma hanya merupakan tantangan. Siapa di antara kalian yang bisa mengalahkan aku? Kami tunduk dan menjadi hamba kalian. Tapi kalau aku bisa mengalahkan kalian, kalian jadi hamba kami. Belum berperang, sudah takut, sudah cemas, sudah khawatir. Ayat yang ke-14. Daud lah yang bungsu jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah kita loncat saudaraku, ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-18. Sebentar saya akan lihat kita teruskan ayatnya yang ke-24 saudara. Ayat 23, ayat 23 ya. Ayat 23. Kita lihat disini, ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampilah maju pendekar itu. Namanya Goliath. Orang Filistin. Dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Perhatikan saudara, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 saudara, perhatikan kalimatnya begini. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, siapa yang dilihat mereka? Goliath. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Belum perang saudara. Belum berperang. Padahal Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa mengutukkan engkau akan terkutuk. Barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Ini luar biasa loh Israel saudara aku. Tetap bagaimana Tuhan memperlihatkan mujizat-mujizat. Pertolongan demi pertolongan. Tapi pada waktu menghadapi seorang yang namanya Goliath. Ketakutan. Yang dikatakan apa? Lari, lari daripada, dari hadapan Goliath. Ketakutan. Tuhan 25, perhatikan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerai raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Nah kemudian saudara aku, kalau kita lihat lagi ayat selanjutnya. Yaitu ayatnya yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemoh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai dia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ayat selanjutnya. Kita lihat. Ini saudara aku tidak diperhitungkan Daud ini. Tapi luar biasa. Rakyat itu pun menjawabnya. Dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Kemudian kita lanjut saja saudara aku. Yaitu ayatnya yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua. Mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Sambil berkata. Ini tidak diperhitungkan saudara aku. Paling saudara yang paling kecil. Alkitab mencatat pipinya kemerah-merahanmu. Tidak diperhitungkan. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurut? Aku kenal sifat pemberanimu. Dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. 29. Wow keren ini. Tetapi jawab Daud. Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Kemudian perhatikan ayat selanjutnya. Saya lompat saja ke ayatnya yang ke 32. Loncat ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena Goliat. Jangan tawar hati. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara lihat. Alkitab mencatat pada waktu kamu tawar hati. Maka pada waktu kau tawar hati kau akan menjadi lemah. Justru kita harus menghadapi Goliat-Goliat persoalan. Goliat seperti apa yang ada di depan kita. Jangan takut saudara. Jangan khawatir. Kita lihat Daud ini. Jangan tawar hati. Karena dia. Jangan tawar hati karena Goliat. Jangan tawar hati karena masalah. Jangan tawar hati karena COVID-19. Jangan tawar hati karena virus corona. Jangan tawar hati. Daud berkata. Aku hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow luar biasa. Dan kemudian kita lihat saudaraku. Ayat yang ke 33. Ini ceritanya bagus sekali. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Lihat saudara. Tidak diperhitungkan. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah ini yang hebat nih. Ayat ini saudara. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Makanya maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Saya sempat merenung saudaraku. Sempat berpikir. Coba-coba kita berpikir sekarang. Kalau ada singa, ada beruang. Misalnya kalau kita jadi gembala domba-domba seperti itu saudaraku. Kira-kira, kira-kira berani tidak kita menghadapi harimau atau singa atau beruang seperti itu. Ini Daud luar biasa saudaraku. Ya kemudian ayat selanjutnya, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow, saya sempat membayangkan bagaimana menghadapi beruang, bagaimana menghadapi singa. Wow, Daud luar biasa. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoh barisan daripada Allah yang hidup. Sampai disitu dulu saudara. Singkat ceritanya kita udah tau lah, ceritanya. Iya kan saudaraku, apa yang terjadi? Daud berhasil mengalahkan Goliat. Kenapa Daud berhasil mengalahkan Goliat? Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah khawatir. Dia tahu bahwa Allah yang disembahnya itu ada di dalam dia. Dia mengenal persis siapa Allah yang disembahnya. Saudara yang dikasih itu kan. Hari ini, kita sedang memasuki dari bulan Maret sampai bulan ini. Bulan September. Sepertinya tanda-tanda COVID-19 itu belum berakhir. Bahkan WHO berkata, mungkin puluhan tahun kita hidup bersama-sama dengan COVID-19. Saudara yang dikasih itu kan, semakin kita takut. Banyakan, kalau puluhan tahun seperti ini saudaraku, kita khawatir, kita takut, kita cemas. Kita tidak bisa berpikir waras saudaraku. Karena hari-hari kita hanya diwarni dengan COVID-19, ketakutan, kekhawatiran. Sejak zaman dulu virus korona, sorry. Sebab sejak zaman dulu, ya seperti apa namanya, korela, eh kolera, virus kolera. Itu sudah ada kan, demam berdarah. Bahkan di dalam penyelidikan, penyakit kanker itu lebih ganas saudaraku. Dan dikatakan setiap tahun itu ratusan ribu orang yang meninggal. Penyakit kanker, yang disebabkan oleh penyakit kanker. Nah hanya masalahnya ini kita dibuat ketakutan, pikiran kita dibuat ketakutan. Sehingga kita sudah tidak lagi berpikir yang waras. Kenapa ketakutan itulah yang menghantui kita? Sehingga kita menjadi kadang-kadang itu paranoid saudara. Ya paranoid ini salah, itu salah, jangan-jangan, waduh jangan-jangan, jangan-jangan. Ayu pasal 3, ayat 25, kita lihat. Ayu pasal 3, ayat 25. Yang berbunyi demikian. Apa yang kekhawatirkan? Ini ayu pasal 3, ayatnya yang ke-25. Apa yang kekhawatirkan? Apa yang ku takutkan? Itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan? Itulah yang mendatangi aku. Saudara lihat. Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara kuatirkan? Apa yang saudara cemaskan? Itu yang menghampiri saudara. Saudara takut virus? Itu akan menghampiri saudara. Saudara takut mati? Itu justru yang mendatangi saudara. Ayo sekarang selagi kita masih hidup. Selagi ada kesempatan. Kita merubah pola pikir kita. Dan kita perkatakan firman Tuhan. Hidupku ini milik Kristus. Mati itu untuk Kristus. Baik hidup maupun mati. Aku milik Kristus. Itu saudara aku. Baik hidup atau mati. Aku ini milik Kristus. Tidak ada alasan bagiku untuk khawatir. Tidak ada alasan bagiku untuk cemas. Karena itu dikatakan saudara dikasih Tuhan. Kita kembali ke dalam mati suasana 6 tadi. Adakah dengan kekhawatiran itu. Kita bisa menambahkan sahaja ayat 27. Mati suasana 6 ayat 27. Yang berbunyi begini saudara. Mati suasana ayat 27. Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya. Adakah dengan kekhawatiran kita itu kita bisa menambah sahasta saja. Sahasta itu kurang lebih 45 senti lah saudara. Bisa kita menambahkan usia kita sahasta saja. Nah oleh sebab itu. Kalau kita menyadari hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Sudah deh. Bukan pasrah saudaraku. Berserah. Tuhan. Aku percayakan hidupku di dalam tangan. Kalau kita sudah mempunyai hati yang seperti ini. Dan kita belajar. Mungkin-mungkin saya katakan belajar. Walaupun seharusnya dari dulu. Kita belajar mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi hari besok. Itu urusannya Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Urusannya kita hari ini. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Bagian kita memuji dan menyembah Tuhan. Bagian kita membereskan sesuatu yang tidak beres. Supaya doa kita didengar Tuhan. Supaya roh kudus tetap tinggal di dalam hidup kita. Karena ini adalah bait kudusnya. Ini adalah bait kudusnya. Tubuhmu dan tubuhku. Oleh sebab itu jangan dicemari. Supaya roh kudus tinggal bersama dengan kita. Kalau dulu bangsa Israel di Padanggurun disertai dengan tiang awan dan tiang api. Roh Allah yang sama tidak lagi berupa tiang awan dan tiang api. Tapi dia tinggal dalam hidupmu dan hidupmu. Dia ada di dalam kita bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Oleh sebab itu jaga hubungan dengan roh kudus. Bagaimana kita bisa menjaganya? Kalau baitnya kita pelihara. Kalau baitnya diisi dengan perkara-perkara yang kudus. Kalau baitnya diisi dengan perkara-perkara ilahi. Dan saya percaya. Saya percaya saudara aku. Apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Siapkan hati saudara. Untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara saya seringkali katakan. Melalui perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus. Banyak orang mengalami mujizat. Saya tidak tahu apakah saudara yang di rumah. Yang menyaksikan ini. Saudara sedang sakit. Dengar baik-baik. Selalu ada mujizat. Dan mujizat itu tersedia. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita naikkan. Pujian ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak mimpah. Engkau menegukanku. Sebab engkau alahku. Engkau menegukanku. Bahkan menolongku. Kau batu karanku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memegangku. 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 Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Kemenangan Mari kita berdoa saudara Berkati roti dan anggur yang ada di depan kami Tuhan Tumpangkan tanganmu atasnya Biar melalui perjamuan kudus ini yang lemah dikuatkan Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru Dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Sudah disembuhkan Sudah disembuhkan Sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Layakan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahmu Ampuni segala kelemahan Kekurangan dosa pelanggaran kami Bapak Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darahmu Bukan kutuk yang kami terima Tapi berkat dan janji Janji ilahi Bapak terima kasih Saat ini kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darahmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Mari sudah terindikasi oleh Tuhan Yesus Kristus Kita angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita Roti yang melambangkan tubuh Kristus Tubuh yang terpecah-pecah Karena cambukan Darah bercampur dengan air keluar dari tubuh itu Penderitaan, siksaan yang dialami Bukan karena pemberontakannya Bukan karena dosa dan pelanggarannya Tapi dosa dan pelanggaran sodara dan saya lah yang ditanggung Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib Menggantikan hukumanmu dan hukumanku Supaya melalui kematiannya sodara dan saya memperoleh hidup yang kekal Bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Bukankah? Roti yang sudah diberkati oleh Tuhan Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Haleluya Amin Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Angkat cawan pengucapan syukur Dengan tangan kanan kita Lebih tinggi dari kepala kita Taruh tangan kiri sodara di depan dada sodara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan Darah yang tertumpah di kalvari Darah yang mendamaikan kita dengan Bapak di sorga Ya firman Tuhan berkata Mari kita buat perkara kata Tuhan Sekalipun dosamu merah seperti kerevisi Menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah Menjadi putih seperti bulu domba Karena tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku Kecuali darah Yesus Kristus Tuhan Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amin Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita buka kedua tangan Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Mari bersyukur buat kasihnya Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Haleluya Oh Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Yang Yesus memberiku Dan Yesus memberiku Yesus memberiku Bukan yang susah, berikan pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa. Bapak terima kasih saat ini hambamu berdoa untuk jemaatmu. Para pengusaha, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Sekalipun sedang memasuki masa-masa yang sulit. Tapi kami percaya, orang yang takut akan Tuhan. Pengusaha yang takut akan Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan. Usahanya akan diberkati berlimpah-limpah. Karena Tuhan yang akan beserta. Demikian juga tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Yaitu persembahan persepuluhan yang sudah ditransfer melalui bank. Tuhan juga memberkati dengan berlimpah. Dan sebentar kalau kami memberkati pekerjaanmu. Baik itu melalui kioris, atau melalui transfer di bank juga. Engkau juga memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk kesempatan, kami diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Melalui kioris yang sudah tersedia. Yang sudah disediakan. Dan biarlah kami memakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Dan kami naikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami akhiri, biar kiranya kau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempatnya maha tinggi. Yang menyertai kami mulai sekarang. Sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami. Kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat ini kami siap untuk diberkati. Dan menerima berkat dari Bapak kami di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat dari Bapak kita di sorga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan percaya, mempercayakan hidup saudara kepadanya. Dan percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!